Intro Persekusi dan diskriminasi rahasia terhadap mahasiswa Papua tak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah harus menelesaikan konflik di tanah Papua sampai akar-akarnya. Saya Jajang Jamaludin, inilah Opini Tempo. Kerusuhan yang terjadi di Papua itu sebetulnya dipicu oleh peristiwa persekusi dan diskriminasi rasial yang terjadi di Malang dan Surabaya. Ada pun diskriminasi dan persekusi di Malang dan Surabaya itu awalnya berawal dari isu perusahaan bendera yang beredar di masyarakat dan juga rencana unjuk rasa mahasiswa asal Papua. Di Malang terjadi kekerasan penyerangan terhadap mahasiswa yang mau berunjuk rasa, kelemparan batu dan segala macam. Sementara di Surabaya terjadi pengepungan dan juga pengusiran terhadap mahasiswa asal Papua. Mahasiswa asal Papua yang bertahan di asrama terus kemudian juga mendapatkan perlakuan diskriminatif yang diduga dilakukan termasuk oleh aparat yang memanggil mereka dengan panggilan binatang yang juga itu merendahkan martabat kemanusiaan mahasiswa Papua. Kerusuhan yang belakangan meledak di Papua itu memang complicated ya. Masalahnya apa yang terjadi di Surabaya dan terjadi di Malang itu adalah pemicu saja sejatinya atas kunjuk rasa di Papua dan kemarahan orang-orang Papua. Sebetulnya sebelum itu, bara konflik sudah menyalah demikian lama antara Papua dan Jakarta. Kita tahu bahwa konflik itu berawal dari bagaimana ketidakpuasan masyarakat Papua atas perlakuan pemerintah Indonesia terutama sejak masa Orde Baru yang dimana pemerintah melakukan perdekatan keamanan terhadap masyarakat Papua sehingga terjadi berbagai kekerasan di sana, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia di sana yang sampai hari ini belum diselesaikan. Itu satu, kekerasan politik terjadi di Papua. Terus kedua juga akar masalah yang lainnya adalah proses pembangunan di Papua yang sampai hari ini masih memarjinalkan penduduk asli Papua. Bahwa masyarakat Papua meskipun sudah dibangun sejak otonomi khusus 2001 sampai sekarang pemerintah pusat sudah menggelontorkan 75 triliun. Sampai hari ini masyarakat Papua tingkat kemiskinan masih paling tinggi di Indonesia. Sementara kualitas sumber daya manusianya masih paling rendah di Indonesia. Nah itu semua menjadi bara konflik yang ketika terjadi pemicu apapun akan sangat mudah meletup menjadi kemarahan besar dan kerusuhan. Itu saya kira akal masalahnya. Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah tidak bisa melakukan pendekatan kasus per kasus misalnya dengan mengirimkan pasukan keamanan besar-besaran untuk meredakan konflik. Ya itu pasti dilakukan oleh pemerintah, tapi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah harus tarik ke belakang dengan melihat lagi apa akar masalahnya. Akar masalahnya tadi ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah di masa lalu. Maka mau tidak mau pemerintah atas leman negara hari ini harus mengakui bahwa telah terjadi kesalahan di masa lalu. Sehingga dengan demikian barangkali orang Papua bisa dirangkul lagi karena pemerintah Jakarta telah mengakui kesalahannya. Pengakuan kesalahan saja tentu tidak cukup. Para pelaku yang melakukan pelanggaran di masa lalu harus dihukum seadil-adilnya. Itu satu poin. Poin berikutnya marginalisasi dalam proses pembangunan harus dihentikan. Artinya apa? Proses pembangunan tidak hanya mengedepatkan fisik, tetapi juga lebih penting lagi ada peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Papua. Sehingga mereka bukan lagi sebagai masyarakat termiskin di Indonesia, bukan lagi masyarakat dengan kualitas terendah di Indonesia. Itu semua tidak mungkin terjadi tanpa proses dialogis di mana kedua belah pihak, pemerintah Jakarta, terus pemerintah Papua, tokoh-tokoh masyarakat Papua duduk bersama untuk mencari solusi. Tanpa itu saya kira konflik Papua tidak akan mungkin diselesaikan sampai akar-akarnya. Demikian opini Tempo. Jangan lupa like dan subscribe youtube.tempo.co Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.